Intro Dalam rangka hari pendidikan nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Mei Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Perfilman, Musik dan Media Berkolaborasi dengan komunitas budaya Titi Mangsa Serta SMK 2 Kasihan Yogyakarta Menggelar konser musikal bertajuk Memeluk Mimpi-Mimpi Merdeka Belajar, Merdeka Mencintai Konser musikal yang digelar di Gedung Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki pada Rabu 24 April Melibatkan 57 siswa pemain orkestra 36 anggota penduan suara Serta 14 orang guru pendamping dari Sekolah Menengah Musik SMM Yogyakarta Direktur Perfilman, Musik dan Media Kemendik Butristek Ahmad Mahendra Mengungkapkan, pegelaran musikal tersebut mengedepankan semangat merdeka belajar Merdeka berbudaya sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan kebudayaan Justru talent ini kemudian bagaimana untuk dilihat sebagai talent-talent yang nanti regenerasi Upaya dan ini salah satu juga untuk bagaimana membangun ekosistem di selipat tujuh Terutama yang sedang kita, yang itu Just Martia, sedang kita galakkan dari semua sektor gitu Nah itulah yang kita lihat, ini sayang sekali talent klasik Kemudian tetap dengan dilihat keindonesiaan dan sebagai upaya pemajuan kebudayaan Penyelenggaraan konser musikal tersebut sekaligus menjadi penghargaan besar Yang diberikan oleh Kemendik Butristek untuk sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Kasian Yogyakarta Yang dikenal sebagai sekolah menengah musik atau SMM Yogyakarta Sebagai sekolah musik tertua di Indonesia Selain guru dan para siswa, turut terlibat sejumlah nama musisi dan aktor Indonesia Seperti Serina Munaf, Mawar De Jong, Dana Kusuma, Nyoman Paul Serta Happy Salma dan Aryo Bayu sebagai narator Konser musikal tersebut berlangsung selama 2 jam lebih Dihadiri tak kurang dari seribu lebih penonton Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan